Bisa masuk ya Bisa masuk ya Pembunggungan 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 Keputu Jadi sehari-hari ini biasanya kelihatan di pasar, saya lihat tadi, nggak ada teman-teman ini kan. Saya pikir apa, memang hatinya sudah tersentuh dengan apa yang diarahkan oleh kami ini kan. Mudah-mudahan beliau ini, beberapa hari di pasar minum dan sudah misadar, aku lihat tiap hari beliau ini, mengang botol, toko, di perapatan, ya memang secara pelan-pelan tidak mudah sih, iya betul. Karena memang hidayah itu susah datang itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasanya pagi gini sudah tidak ada di rumah, jadi bingung semenjak ya istilahnya sudah berjalan yang benar ini, pagi apa yang harus dilakukan gitu kan. Begini Martel, semuanya kan namanya satu perubahan hidup patuhi sangat abang. Biasanya kau merasakan dengan tiap hari melegak miras, tiba-tiba kau melegak teh air putih, masih menolak. Semua itu harus berlahan-lahan. Kita menjauhi berlahan, sedikit demi sedikit kita buka lembaran baru. Membedakan yang mana yang hitam, yang mana yang hitam. Tidak akan seperti hujan, sebalik bulan. Harus berlahan-lahan. Karena banyaklah badai nanti yang akan melecang kamu. Biasanya kau berkeliaran, seperti preman-preman, menegak. Sekarang kau, kalau kau berubah, kau pakai peci, pakai sarung, kau pasti banyak orang yang dicemolah kan? Tapi itu takutnya aku. Gimana? Saya ini takutnya dari 100% sudah benar hijrah, sudah benar menolak. Nanti ada gangguan lah. Selain datang lagi lah, teman-teman lama itu. Kalau masalah itu 100%, badai itu pasti akan datang. Tapi tinggal kau yang menyimanya dengan hatimu, matamu, telingamu. Yang mana kau lihat yang salah atau yang benar. Itulah yang kau tanam kali ini. Oh, yang ini yang gak benar. Oh, yang ini yang benar. Tinggal kau meneliti. Tapi ya itu tadi, berlahan-lahan. Apapun kau dibilangkan orang yang tanam gini, gana gini, yang berlahan-lahan pemangu yang ingin mengajak. Masalah perbuatan yang lulu. Kalau bisa kau ucapkan, aku lagi bukan enak badan. Oh, ditolak begitu saja? Iya. Pelan-pelan itu? Pelan-pelan aja. Jangan kau kasari. Kalau kau kasari, terjadilah gesekan. Jadi kita itu harus bisa menyimak kalimat kawan. Jangan menyakitkan. Membuat kawan itu enak, tapi kita menolak caranya. Jangan menyakitkan. Jangan menyakitkan. Nah, itu. Makanya di sini begini, Matvel. Perubah kehidupan dari lembar yang hanya menunjukkan tangan menyadikan duit. Dengan kita bekerja mengeluarkan keringat. Itu beda. 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 Bedanya kita belajar bersabar diri. Kalau kau begini aja sama toge itu kau dapat duit. Dapat duit. Dapat duit. Nah, kalau kau basah gini sore nanti itu enggak. Kalau kau dapat duit. Dan disitulah namanya. Menguji kesabaran. Menguji kesabaran itu. Kita harus melawan ini. Kita harus melawan. Karena aku naksu ini yang bisa menjumuskan kita itu. Karena ada sebuah cerita. Sedangkan beliau, Rasulullah SAW itu. Pernah diludahi. Ditipu. Matai. Berarti membalas. Berdoa. Tidak. Dia hanya Alhamdulillah. Besyukur. Tidak dibalas dengan. Tidak ada. Dia bebasannya dengan sakit hati. Kalimat. Dendam. Tidak. Nah, itulah yang. Luarga. Dilajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya itu. Manusia ini tidak ada yang sepurna. Yakin tidak? Yakin. Oh iya. Ngomong-ngomong. Minum apa ini? Kebetulan dari tadi kita ngomong. Jangan. Sibuk-sibuk. Sibuklah. Tidak. Kebetulan-kebetulan. Kita ngopin aja ya. Boleh-boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beri nasihat orang. Yang memang harus dengan cara lemah. Memang mengajak manusia ini. Memang kita benar-benar begitu. Kebuangan. Nah, itu. Sudah semudah itu dia datang. Cuma kita tidak salah lagi. Sudah menasehati, sudah mengajak. Sesama umat muslim ini kan memang harus. Saling. Saling mengajak. Saling mengajak. Jangan percaya. seorang berilmu tinggi agama dalam kitab semua yang dia tahu dia kupas apabila ilmu itu tidak dibagikan sama manusia sesuatu dengan umat muslim dia akan berdosa makanya ibaratnya kita harus kita kembangkan nah disini apa yang kita dapat kita bagi kita arahkan apalagi kita di balik mata umum kita ini kan dipandangkan orang kita ini orang tidak benar tapi di hati kita membawakan orang dari jatuh ke lembah hitam kita arahkan ke lembah putih itu luar biasa biarkan mereka bicara apa yang penting kita tujuannya adalah satu jangan sampai mereka yang terjumus lebih dalam ya kayak pulang lagi ke lembah putih kita harus dengan secara lemah ebut iya jadi ya kalau masalah dia mau sadar tidaknya terserah nantinya yang penting kita sudah mengajak iya sudah mengajak berusaha berusaha berjuang buat menasihatinya ya kalau kesananya nanti kalau dia yang tidak mau sadar atau dia suku-suku mau sadar kan gitu nah yang itu yang kita harap kan karena di balik semua ini kalau kita bisa mengarahkan orang dari tersesat tidak ada bandingannya harta sepinggir langit sebesar buku apabila manusia itu bisa kita arahkan ke jalan yang benar dengan seriat-seriat Allah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW disitu luar biasa amanya karena bukanya apa ya Pak ya karena banyak sekali peremen-peremen yang berutal yang berkeliaran ini karena itu tadi olah dia nganggur nah jadi pikiran dia suntuh jadi meraja lela dia ini MP sampingnya satu pengangguran kedua ditarik dengan diajak sama kawan disana letak minuman jadi diri mereka itu tidak menyadari bahwa dihajar alkohol jadi jiwanya sudah sangat gelap nah jadi tidak manusia itu bisa dikatakan sadar itu dengan tidak minum alkohol apabila dia sudah minum alkohol dia tidak akan kontrakan diri ya karena pulang lagi ke kita yang jaga bayar kita juga seperti itu dulu nah iya mampu-mampu kan lah nah itu lah ya sampai elokadiri nah sampai kemana aja pokoknya yang penting itu duit gak tahu itu haram gak tahu halal pokoknya hak babat habis nah jadi ya itulah tadi Alhamdulillah kita kan sudah mendapatkan hidayah ya Pak ya nah jadi nah kita dapat hidayah ya itu tadi kita harus kembangkan kepreman-preman yang berkeliaran ini iya iya kita ajak kita nasihati apabila mereka tidak mau dinasehati ya bukan salah kita lagi karena kita sudah mengajak kejalanan ini nah manusia ini begini sedikit dia kurang benar banyak pun dia butuh banyak lagi jadi hawa nafsu manusia ini luasnya ini kurang kurang apabila dia tidak menyukuri di atas dunia yang ada isi di tanaman ini sudah ada besar merah laut dunia dia tidak menyukuri itu sebenarnya harta yang paling besar iya karena umat ini banyaklah tidak menyukuri banyaklah bicara kekurangan kadang-kadang yang sudah banyak pun lupa 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 kebanyak harta ini dari sekian ini punya anak yatim piatu ini lupa ya inilah pak yang bisa menjatuhkan di dalam durangnya api neraka makanya hidup itu kan walaupun sedikit banyak-banyaklah bersyukur nah itulah apabila manusia itu tidak bersyukur maka Allah itu akan kukur nah iya makanya kita lebih berjeki kita oh sedikit hari ini kita syukuri itulah dapat kita nah berarti kita hidup itulah orang-orang yang bersyukur jangan selalu kurang menuruti hawa nafsu kenapa manusia ini apabila dia tidak bisa mengendalikan setan hawa nafsu di badan dia itu yang akan merusak nah orang yang disini dia suka pemalaman hawa nafsu jadi memang saya pelajari benar-benar dari saya dulu merutal terjun di lembah hitam itu terjumus jadi saya jadi pelajaran Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi benar-benar jadi akan saya kembang karya ini iya akan saya ingin menyadarkan premen-premen yang keliaran orang-orang yang jahat di muka bumi ini jadi kita saling bersama umat muslim iya saling kita mengisi jangan ketika mereka ada nongkrong disana lalu kita berlantas itu gak bisa nah kita masuk acara ini dimana kita ikuti baru dikit-sedikit kita karena saya kembalikan tadi dia kebanyakan manusia yang tidak manusia ini Alhamdulillah terima kasih kamu repot-repot terima kasih ini jarang-jarang ini ketemu ini dia datang ibu ini Marvel ini setahu saya informasi apa benar-benar dia ada jomblo maka dia memasak sendiri karena kopi sendiri apa sendiri mudahal dia ini yang sudah bersimpul tapi pulang ke ini Manis Tiro ya semua itu begini dalam menjalankan gak ada orang itu kasar ngomongnya mau satu mau dua tidak ada semua itu sudah tulisan jomblo karena sesuai dengan ajaran beliau kalau kita sanggup ada mampu silahkan untuk menolong yang orang yang dibawa kalau kita mampu kalau kita tidak mampu jangan untuk bagi kita pun tidak cukup gimana bagi yang kedua saya juga ini apa saya juga ini jomblo ini kalau misalnya ada yang mau dengan saya walaupun dia keluar yang penting oh kamu jomblo nah gimana kalau saya jomblo dengan anak santri saya ya itu kan yang tahu dulu seperti apa ya kita harus saling menilai dulu kalau anak santri saya ini bentar ya bentar ya bentar ya apa-apa malu juga aku kan kau mau sama santri itu sudah umur 22 tahun dia nyantri sama aku itu sudah ada 15 tahun sebenarnya gini ya pak aku gak melihat umur walaupun dia itu tua ibarat tapi dia tidak ada statusnya dia itu single lah ibarat gak masalah yang penting setia dunia kena heran iya orang setia itu kan begini kesetiaan itu wanita itu dipandang ada dua pandangan satu cinta satu harta kalau mereka satu antara dua itu dilihat di sisi yang ketiganya tidak ada yang ditandang pun adalah agama menggali dan sama dengan diri kita apa agama kita apa tujuan hidup kita apa yang akan kita bawa makanya kita tidak dengan lihat sisi agamanya yang kita bawa makanya banyak sekarang itu berbeda anak-anak selalu itu kadang-kadang yang dibahas itu hanyalah dilihat sekilas hartanya bukan apakah dia ini memang orang yang menggali agama sebenarnya yang dilihat itu ke pertama itu agamanya iya sudah agama itu baru hartanya kalau aku kadang-kadang bercerama anakku jangan kau lihat hartanya dia adalah imannya yang itu yang aku harap kalau harta sebanyak apapun harta tidak ada tidak ada yang 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 tidak apa-apa maklumlah sendirian saya ketok fitunya mengucapkan Assalamualaikum diterima sama kamu sangatlah bersyukur kena kelimat itu aku rasa hatiku lega Adam Adam sudah mengucapkan ini jarang sekali iya mudah-mudahan dia ini kan apa yang pernah kita arahkan mudah-mudahan tersentuh di hatinya ini kan kena begini seorang reman yang di lapangan itu tidak ingat mau mati iya merasa dirinya paling kuat jadi kamu ini masih sering mabuk-mabuk mabuk mabuk apa bagaimana itu Alhamdulillah ada saja kadang yang mengajak masih ya mengajak cuman kadang pintunya dikunci mudah-mudahan tidak ada di dalam sayanya iya saya hindari seitu mungkin ya hindari saja itu nah begini Marvel kau mencari kepuasan dunia itu dimana jadi dirimu kadang-kadang disana letak kekuasaan yang akan menjadikan dirimu menjatuhkan di lemah-lembah neraka aku mudahnya sebanyak berapa warga kau kasar nomornya kau orang paling orang kaya ketika bapakmu meninggal punya anak empat apakah anak empat ini sanggup ngikutin ke dalam makam orang tuanya 40 hari 40 malam memang ingin tahu tidak ada tidak ada yang dibawa anak pun belum tentu membacakan yasir tiap malam bener hanya merintah membayar 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 jadi kalau kita menyandari dunia itu hanyalah mimpi bener satu mimpi yang kita bawa hanyalah kebaikan kain putri kalau kita baik kalau kita ada amalnya amal pun tidak ada Marvel sholat pun dimana waktu tidak pernah tidak pernah api mau kita bawa nah yang itu cobalah cobalah kalau kau mencari rezeki kau buat yang tulang wah kau tekek mana tekek sini kau ambil sana ambil sini kau banyak harta apa yang kau bawa nanti itu itu kau pikirkan doa-doa terani aja juga nah sangat murta lah istilahnya kalau kita ada kesalahan nama yang kuasa bisa diampuni ketika kamu punya kesalahan yang orang-orang yang kamu peras ketika itu orang sudah meninggal dari mana kamu bisa minta memaafkannya yang ini yang sudah yang dimaafkan silahkan 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 saya ini pak pengen bener-bener bertobat saya ingin bener-bener di jalan yang benar pengen menyudahi semua yang tidak-tidak benar syukur Alhamdulillah pengen jadi anak yang solo ya Alhamdulillah ini yang dibuka aja ya jadi kalau kamu pengen pulang ke jalan yang benar itu ya kamu memang harus pelan-pelan tidak bisa sekaligus iya iya tidak bisa instan ya kadang Matvel ini mau sadar ada hasil yang lain jangan dilupakan iya bener-bener jadi memang bener-bener harus dari hati ke paling dalam jadi harus pelan-pelan itu tadi maunya mau topak malah iya 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 ma motivo ya memang Hack'da perlu orang-orang seperti anda ini Iya mengunjungi rumah itu kan pend ocasional pengaruh setan tadi Bang Marbel, aku tahu perjalanan untukmu sangatlah gelap Jadi di mana kelop malam kau tahu Jadi kalau kau ingin tahu, ada sebuah bukti nyata Jangan kau lupakan Ketika ada guru ngaji tanpa pamping Kau rebut kerangka maiknya, kau pimpin Di sana nanti kau membuktikan barang mati itu Bisa aku nyata Nanti kau bisa ringan, bisa berlaku Ketika ada seorang hamba yang meninggal Orang yang tidak benar di sisi-sisi Nah di sini kau pikir Ketika dua ini sudah kerasakan Nah di situ kau mengatakan nanti Bahwa dunia ini kalimat la'idahnya Allah memang ada Nyata Di situ kau bisa membedakan Kau akan ketemu nanti Manusia yang kelam, aman, guru, ngaji, yang tanpa Dibayar ini Di situ lah, kenapa orang bisa bicara Kadang-kadang kita membayar Seorang maik itu kadang enteng Iya, ada yang enteng, ada yang berat Kenapa? Dan itu benda mati Seorang reman yang namanya Sudi diri ini Nah di situ kau nanti baru tahu Bahwa adliam kumpul itu malikat kusus yang menuju kita Kita akan ditanyakan Apa kita ini hamba Muhammad atau bukan Di situ terjadinya Kalau kita pikir ini si guru ngaji ini Benda mati Kalau dia 50 kilo 50 kilo beratnya Kenapa ketika itu dipikul Gak ada Gak ada rasa Enteng Nah di situ lah kita baru menyatakan Kalimat-kalimat Allah Meyakinkan Abis itulah nanti kita baru yakin Berarti tergantung Semasa hidupnya Nah itulah kuncinya Alhamdulillah Semuanya itu Itulah tadi kembali Yang kita bawa itu Cuman hanya amal kebuatan Sholat itu adalah hukumnya wajib Nah itu lagi satu lagi tuh Ya Pak ya Jadi Kayak itu tadi Apa yang kita bawa lagi Mobil bagus Mewah Hanya nunggu di Pagar kuburan Setelah dikubur Ya pulang lagi lah mobil Kenapa begini Keakuan Kesombongan manusia Gara-gara pendara Ketika dia terjangkati Satu saat dia beli mobil Sudah beda Sudah beda Dari kalimat bahasanya Dari dia dekatkan nama masyarakat Yang mampu Yang tidak mampu Itu sudah beda Disitulah kata orang itu Jati diri kita itu Hawa nafsu Kita harus tahu Maka manusia ini Dikatakan Anasya Yang ada malam Malam itu Untuk meyakinkan Bahwa kita harus dekat Rasulullah Harus banyak beramal Mengapa manusia Didadakan Semain tajud Disitu nanti Kau bisa meyakinkan Kita semain tajud itu Disana nanti Kau belum nyampe 40 hari 40 malam Ketika kau didatangkan Seseorang di depan Matamu Disitu kau akan yakin Bahwa Malikat kita itu ada Apa tujuan kita sebenarnya Apa tujuan kita sebenarnya Keintinya ada Karena menggali Agamanya Dalam Dalam Itu sangat dalam Dalam Gampang-gampang Lungit ya Iya Banyak cobaan Banyak Buat dijangkau itu susah Tapi Namanya Baju yang putih Banyak tetanya Itu hanyalah Kau belum Dengan banyak-banyak Banyak beramal Kalau kau banyak beramal Suatu saat Semuanya Terus Hanya Kalau Kau Berlaku Suntah Itu Apalah Arti Sebuah Nama Seperti Kain Adi Sholat Sedangkan Yang saya tahu Dintar Di Alam Kubur Yang dipertanyakan Tidak Yang pertama Tentang Sholat Itu Yang perlu Saya Dalam Perlu Saya Pelajar Itu Nanti Soalnya Saya Selama Ini Di Dunia Hitung Lima Waktu Tidak Pernah Jalan Kau Beran Lahan Kau Datang Kepada Saya Kau Belajar Sholat Belajar Naji Semuanya Harus Mulai Pelan Kau Harus Tau Ini Langsung Itu Tidak Ada Semuanya Saya Saya Kepomah Amin Amin Kan Saya Bilang Dari Man Cuma Belajar Belajar Nanti Kau Sadar Suatu Saat Kau Keringan Jangankan Kau Tunggu Rokok Kau Tidak Tidak Ketika Sebenarnya Masa Yang Enak Kau Kau Merasa Kau Merasakan Masa Orang Petanggan Enak Ketika Kau Masa Enak Ya Disitulah Kau Harus Tahu Masa Dirimu Aku Masa Enak Bagilah Masa 乾 totally Dari H ankle Hollywood Kalimba Ketika Him Maka mereka tuh untuk datang ke rumah kamu aja ngeri Kadang mau ke warung aja dia orang rela menutup warungnya Ya makanya itulah mereka tuh ngerinya Tapi saya akan buktikan kepada masyarakat sini Bahwa saya ini benar-benar sudah dijalani benar Akan saya ubah dari segi pakaian, perilaku sehari-hari Maka kita harus kelak-kelak, sedikit-sedikit, tidak ada orang langsung Langsung, harus pulang-balikan, terlaku tangan, tidak gampang Karena cobaan ujian pasti lebih keras lagi Membacalah sifat dirimu, jangan kau baru sifat orang buka-buku bagus, buka kan lebat Betul tuh, iya, berkuar-kuar Tapi kamu baca orang itu membungkuk depan kamu, tapi elmunya sangat Benar, iya, cocoklah padi, semakin presiden, bukan semakin mendekat Masya Allah, laluan-laluan yang saya lakukan Ya kalau memang benar nanti apel, udah benar-benar mau topat, nantinya kan Bisa kita kemajid bareng aja, satu kemajid bareng Kedua yang lagi kamu ada, tetangga-tetangga kekurangan, bantulah Ya sedekah, gak bisa sedekah, kita bantu sama tenaga Itu yang kita harap Nah, kalau maafel memang benar-benar sudah mengajak Ajak lagi yang lain, siapa ya, pokoknya keremen, ketemu keremen di mana aja pun Iya, iya, iya Mampel, nasih hati lagi ya Jadi, bisa menyambung keatur ahmi kita di, saling mengajak, ya juga ya Iya, iya Saling menaseh hati, saling ini, sering kalau katanya Karena tujuan bagus itu, kadang-kadang kita bagus, kita nanggapkan orang bisa nanggap Masalah dia mau ngambil, enggaknya ya, terserah dia kan, iya, iya Karena sesama umat muslim ini memang harus, iya harus sekarang, wajib Wajib, apalagi dia memang orangnya pakar dan agama Iya, iya Dia tidak mau berbagi dan bersedekah mengalahkan orang yang terserah tadi Dia yang berdosa, dia yang berperan Memang diambilkan, sesama umat muslim ini harus saling menyampaikan Iya Itu wajib, kalau kita tidak sampaikan, berdosa Iya Kalian datang di saat yang tepat, alhamdulillah saya Selama ini datang ke sini, waduh Tidak pagi, tidak malam, teman-teman yang berlajuan, kadang bawa minuman mereka Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang Iya, benar Iya, masih kasih kesehatan Kesehatan Jiswani, maupun rohani Iya, iya Kesehatan saya tidak habis pikir baru malam itu ya Setelah saya putuskan untuk bertobat ini ya Kadang berlindang, tidak disadari berlindang armat sendiri dong Iya Mengingat dosa-dosa yang telah saya lakukan selama ini Apalagi kau sering sholat malam Kau pernah di depan Mengangkatkan sebuah tangan luar biasa di senar matanya Makanya manusia itu ketenangan jiwa itu hadat malam hari Tidak sungguh kan, kalau kapan-kapan saya berkunjung ke Padai Bukan Anda Terbuka, sangat terbuka video Sangat terbuka, aku malah bersyukur Tentang sholat, tentang ngaji, tentang berlaku sehari-hari ya Besyukur benar Alhamdulillah Pokoknya dalam sehari-hari berlaku yang dulu kau melobat Kau buang Pasti Yang lain Kalau dia memang benar-benar sudah meyakinkan ya Makanya kamu renungkan dulu itu Kalau ada ajak-ajakan kawan-kawan itu atau istilahnya Telepon lah, ngajak luar lah, ngajak ke klub malam lah, ngajak Jangan kau patahkan Kita jangan kelima itu menyakitkan Di kalimat kau itu bagus-bagus aja Apakah kau ada Mas darah halus Nah Walaupun dia berkeras Walaupun bagaimana kita Jangan main kekerasan Kita halus saja Lalu lama nanti lulus Barat batu itu Kalo kena air lama-lama kamis Iya Kalau bisa Apalagi seperti dirimu Banyak badai yang tertentu Tapi kalau kau bisa Bikinlah Seseluruhan itu bahagia dari kelima Dan menyakitkan Walaupun Memerasa dirimu Hidup Sedangkan di islam ini Kita sejenis Aja Sudah Ibadah Luar biasa Bagaimana ya kaya kaya nanti Untuk Untuk Kita ini Nanti akan berkeliling Nanti Ya Mau Menemui Ya Mudah 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 sekedar cuma ngasih saran dan masalah pun yang tidaknya itu saya tutup itu dulu ya soalnya kalau saya tidak tutup ini oh saya takut ada kawan sakitnya ada di dalam pintu kan kemungkinan kecilnya kok orangnya tidak ada gitu ya ya hingga gitulah karena saya tahu saya Marvel ini orangnya jadi kita dapat rezeki dan kita habiskan Alhamdulillah ini Marvel sudah biar terima kasih ini iya kopi ya ini tadi pulang ke itu tadi ya amal HP yang mudahannya kami doakanlah amin 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 ini kopi tapi kalau kau ikas ini aman segera iya 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 kalau kita itu atas perbuatan kau hidup yang luar biasa setelahnya itu kau sadari kau merasa berdosa banyak-banyak aku berselamatkan biarkan aja nantikan secara besar pelan-pelan ya iya kita juga kembali ke kita begitu ya berhutang orang pokoknya benar-benar itu ini mungkin ya maaf kita apa mau kita hantikan pelaturahmi ini ya mampu mungkin dokternya masih iya ya karena masih cowok sudah lari ini hari-hari Jumat lagi itu ya ya saya ikut kita apa-apa ya enggak apa-apa kalau saya malah enak ya malah enak kamu ikut kami kita sama-sama mereka brutal soalnya makanya dari atau selain dulu ya ya udah saya dulu Alhamdulillah 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 Syukurullah buat para sahabat-sahabatnya jangan jangan sungkan-sungkan ya dukung terus Hai jaga bayah dan pangrena bomukas ini selalu dukung terus buat penerangkas premah-premah yang berjahatan di muka bumi kami selalu doakan terus agar panjang umur sehat jasmani dan rohani ini kalau kita murah rezikinya sudah ini kalau selamat juga ya mudah-mudahan panjang umur sehat selalu murah rezikinya terus ikuti channel kami jangan lupa ini di subscribe channelnya di jaga bayah jaga bayah ini karena subscribe itu gratis di like comment pencet tombol loncengnya kembali dengan renokamukas di subscribe juga karena tanpa subscribe itu gratis like comment pencet tombol loncengnya karena tanpa dukungan kalian kami tangan seperti ini ikuti terus channel kami Hai kita akhir aja ya saya akhir aja dulu sampai disini wabillahi topik walayal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah